Tujuan pembelajaran hari ini adalah bunda harapkan anak-anak bunda Mampu menentukan model matematika dari pernyataan yang ada Jadi ada sebuah pernyataan kalian buat model matematikanya Setiap pernyataan harus memenuhi variable seperti X dan Y Gimana kalau bukan X sama Y? Boleh Jadi kalian bebas memakai variable Boleh A, B, C, D sampai Z itu boleh Tidak harus X sama Y ya Tapi kebanyakan memang memakai X sama Y kalau matematika Terus dalam menyusun model matematika Yang perlu dipahami adalah implikasi dari semua ungkapan yang menyatakan syarat-syarat pada masalah Di sini ada syaratnya Syaratnya itu bisa lebih besar, lebih kecil Atau lebih besar sama dengan Lebih kecil sama dengan Ini ada ungkapan, lihat tabelnya ya Ada ungkapan dan petidak samaannya Di buku ada di halaman 41 Kalau dibaca ada itu Halaman 41 Boleh dibuka Ungkapannya misalnya nilai Y antara 2 dan 6 Artinya itu Y-nya lebih dari 2, kurang dari 6 Di sini kalian bisa lihat ada Y-nya lebih dari 2 Nih Y lebih dari 2 Y-nya kurang dari 6 Kalau misalnya penyataannya adalah di antara Berarti kalian buat Y-nya di tengah Tandanya kurang dari Semuanya kurang dari Lihat angka yang paling kecilnya ada di sebelah kiri Dan angka yang paling besar ada di sebelah kanan Jadi membacanya adalah Y di antara 2 sampai 6 Oke, bisa dipahamin nomor 1? Bisa dipahamin nomor 1? Oke, kita ke nomor 2 Nilai X melebihi 2 Jadi X-nya lebih dari 2 di sini Tetapi tidak lebih dari 8 Artinya X sama atau kurang dari 8 X-nya kurang dari sama dengan 8 Kenapa dia pakai sama dengan? Ada yang tahu? Kenapa dia memakai sama dengan? Tandanya? Karena dia tidak lebih Dari 8 Tidak lebih dari 8 itu 8-nya masuk nggak? 8-nya ikut nggak? Ya, tidak lebih dari 8 Jadi 8-nya ikut atau tidak? Ikut Makanya di sini dibuat sama dengan ada garisnya Jadi 8-nya juga termasuk Oke, yang ketiga Nilai Y kurang dari 12 Tapi tidak kurang dari 5 Y-nya kurang dari 12 Y-nya tidak kurang dari 5 Berarti dia lebih dari sama dengan 5 Buatnya tetap tandanya kurang dari semua ya Tinggal ditambahkan garisnya Kalau yang 5 tidak pakai garis Yang 12 tidak pakai garis Gitu Ya, bisa dipahamin nomor 2 sama 3? Bisa Nomor 4 Nilai X kurang-kurangnya 10 Sekurang-kurangnya Berarti paling sedikit 10 10 masuk 10 masuk, berarti pakai tanda sama dengan Jadi lebih dari sama dengan Oke, sampai sini ada yang mau ditanya kan? Belum Oke, kalau belum ya di zoom ada yang mau nanya? Belum Belum ya Oke, kita next kalau belum Nih, contoh Contoh ya Model matematikanya Terjemahkan syarat-syarat berikut Kedalam model matematika Kemudian Tentukan daerah himpunan Nah, yang tentukan daerah himpunannya Nanti kita bahas Sekarang kita bahas model matematikanya dulu Yang pertama X dan Y masing-masing sama Atau lebih dari 0 Jadi X sama Y-nya sama Atau lebih dari 0 Coba dipikirin dulu X-nya sama Atau lebih dari 0 Nah, jadi kita buat X-nya lebih dari sama dengan 0 Y-nya juga lebih sama dengan 0 Gitu Ya Kita dipahami? Oke, yang kedua Jumlah 2X dan Y Tidak boleh melebihi 6 Jumlah Kalau jumlah berarti tandanya apa? Plus Atau ditambah ya Jadi 2X Ditambah Y Tidak boleh melebihi Kalau tidak boleh Berarti boleh Kurang Jadi tandanya kurang Tidak boleh dari 6 Berarti 6-nya masuk gak? Masuk atau tidak? Masuk Makanya tandanya pakai Sama dengan Nomor 3 Nah, beda nomor 2 dan 3 ya Jumlah 3Y Dan 2X Kurang dari 12 Berarti dia gak pakai sama dengan Tandanya Nah, kurang dari aja Jadi 2X ditambah 3Y Kurang dari 12 Bisa dipahami? Sampai sini nak Insya Allah bisa Yang itu bisa? Bisa Oke Bisa Kita next ya Kalau bisa Nih Contoh lagi Seorang Seorang peternak Panjang ya Biasanya Kalau soal modal matematika Dia panjang-panjang Panjang ya Tapi jawabannya Singkat Jawaban A, B, C, D, E Kan singkat ya Tapi soalnya panjang Kalau di buku itu Soalnya juga panjang-panjang Sama saja Oke Contoh satu ya Boleh dibaca Aditya Saat-saat Aditya soalnya Ya, soalnya aja Ternak 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 ini kata alino murah ya ini kan keuntungannya ya bukan dia jualnya kita lihat jawabannya misalkan X itu adalah kandang sapi Y nya adalah kandang kambing nah seorang peternak memiliki 10 kandang ternak untuk memelihara sapi dan kambing disini sapinya X kambingnya Y berarti X tambah Y 10 kandang 10 kandang itu paling banyak karena dia nggak bisa nambah ya makanya disini dibuat kurang dari sama dengan bisa dipahamin sampai sini eh lanjut setiap kandang dapat menampung sapi sebanyak 27 ekor dan kambing 36 ekor nah 27 ekor dan kami 36 ekor kita buat dulu 27 sapi 36 ekor kambing paham sampai sini paham nggak sampai sini jumlah ternaknya tadi adalah 324 di soal ada ya jadi dia tidak boleh lebih dari 324 jadi dibuat kurang dari sama dengan 324 terus ini buat apapun ini abaikan dulu nah ini hanya pengecohnya saja eh dari sini kita dapat sederhanakan menjadi 3x plus 4y kurang dari sama dengan 36 dari mana tuh dibagi berapa dia jadi sederhana seperti ini nah gitu Juh bagi bagi berapa nak dibagi oke dibagi sembilan nah dibagi sembilan 27 bagi sembilan 336 bagi sembilan 4 324 bagi sembilan adalah 36 nah maka jawabannya seperti ini yang pertama x plus y kurang dari sama dengan 10 x plus y kurang dari sama dengan 36 ada syaratnya nih x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0 ada yang bisa jawab ada yang bisa jawab ada yang akhwan ada nggak kenapa x-nya kita buat lebih dari 0 dan y-nya juga lebih dari 0 ada yang mau jawab ya yang akhwan yang iwan ada yang di zoom ada nak ada yang tau kenapa ayo bersuara nggak papa salah juga nggak papa bingung bingung atau nggak tahu ini x ini tadi sebagai apa x bagai apa sapi ya sebagai kambing tapi ada yang negatif kami itu paling sedikitnya berapa kambing itu paling sedikitnya berapa jumlahnya eh 0 ada nggak sambingnya sambingnya yang negatif nanti ya kalau dijual orang kan paling sedikit berapa abis abis itu berapa 0 tuh jadi x-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0 untuk benda itu biasanya tidak ada yang negatif gitu ya oke sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak tapi paham rapi bambun apa nak titik koma itu tuh artinya memisahkan saja memisahkan yang ini kan persama pertidak samaan yang pertama ini pertidak samaan yang kedua koma juga boleh kalau kalian pakai koma juga boleh gitu ya eh bisa dipahamin ya berarti bisa next ke contoh selanjutnya contoh dua sebelum lihat jawabannya coba kalian buat-buat dulu nah coba di terkah-terkah jawabannya bagaimana ya boleh di terkah-terkah terlebih dahulu jawabannya nah anis akan membeli mangga dan apel buah yang dibeli paling sedikit 12 mangga yang dibeli paling banyak 6 buah ia mempunyai uang 20 ribu harganya 2 ribu mangga 4 ribu apel nah nikah mangga adalah X Y apa adalah Y sistem pertidak samaan yang sesuai coba ada yang sudah menerka-nerka sudah merancang-rancang sebelum melihat di slide selanjutnya ya kita coba terlebih dahulu ada ya jangan malu-malu ya untuk mengungkapkan pendapatnya oke kita coba sama-sama ya dia ada mangga mangganya ini adalah X apel adalah apel adalah Y oke Y jumlah buah yang dibeli berarti jumlah mangga dan apel jadi mangga tambah apel paling sedikit 12 nah boleh gak lebih dikit lagi dari 12 gak boleh boleh gak lebih banyak dari 12 jadi dia gimana kalau gak boleh semua paling sedikit 12 ya paling dikit 12 kalian kalau disuruh belanja paling dikit 12 tak boleh gak kurang dari 12 gak boleh boleh gak lebih banyak dari 12 boleh berarti dia lebih dari atau kurang dari lebih dari lebih dari sama dengan karena 12 nya masuk gitu ya terus yang kedua mana mangga yang dibeli paling banyak 6 buah harganya 2 ribu per buah dan apel 4 ribu per buah gimana tuh mangga gimana gimana eh mangga yang dibeli paling banyak 6 buah berarti mangganya apa bener-bener alinoba oke kurang dari sama dengan 6 bener 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 itu ya terus yang ketiga harga mangga 2 ribu per buah harga apel 4 ribu per buah berarti gimana nulisnya 2 ribu per buah mangga apa tadi eh 2 ribu e ditabah 4 ribu e oke nah punya uangnya 20 ribu 20 ribu boleh gak lebih dari 20 ribu Mau belanja nih Boleh gak Lebih dari Rp20.000 Kalau kalian hanya bawa Rp20.000 Oke Tak boleh berarti tandanya apa disini Kurang dari Sama dengan Rp20.000 Sampai sini paham Paham buatnya 1, 2, 3 Yang di zoom bisa Oke Insya Allah Di sini ada gak Yang ribuan Rp20.000 Ada gak Dipilihannya A, B, C, D Atau E Ada tidak Gak ada ya Kalau tidak ada Berarti kita sederhanakan Sederhanakannya dibagi berapa Dibagi berapa Rp20.000 Oke Dibagi Rp20.000 Siapa yang jawab tadi nak Najuan ya Bukan Bukan Oke Oke Jadi dibagi berapa Rp20.000 Rp20.000 Bagi Rp2.000 berapa Rp1.000 Berarti tinggal Rp4.000 Bagi Rp2.000 berapa Rp2.000 Berarti Rp2.000 Kurang dari Sama dengan berapa nak Rp10.000 Nah Ada yang pertama Ini yang kedua Yang ketiga Terus ada tambahan Satu lagi Karena dia buah Berarti Rp2.000 Sama dengan 0 Dan Y nya Juga lebih Sama dengan 0 Oke Kita cari A, B, C, D Atau E Yang memenuhi Dilihat Dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 Yang mana nak Ayo yang mana B B Siapa yang jawab B Sara B Oke Sara Anissa menjawab B Yang lain ada Sara Anissa jawab B Coba kita cek ya Kita cek Disini X plus 2 Y Kurang dari sama dengan 10 Nah X plus 2 Y Kurang dari sama dengan 10 Benar ya Benar Terus yang kedua X plus Y Lebih dari sama dengan 12 Benar enggak Benar ya Ini ya Benar Dari sini Benar Oke Selanjutnya apa X nya kurang dari sama dengan Nah Benar X nya lebih dari 0 Y nya lebih dari sama dengan 0 Jadi jawabannya adalah yang B B Bisa dipahami B 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 boleh bisa link ada di PPT oke kalau sudah abonan next ya nah ini jawabannya karena sudah dapat kita ke latihan ini coba dijawab dicari-cari juga tuliskan model matematikanya silakan dicari dulu oke berapa sih waktu dua menit saja ya dua menit eh dicari dicari ya selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih